Halo pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya Apakah larangan mudik di hari pertama efektif mencegah warga yang nekat mudik? Sudah bergabung bersama kami Kabak Ops Korlantas Polri, ada Kombes Pol Rudy Antarik Sawan Selamat sore Pak Rudy Selamat sore Pak Rudy hingga sore hari ini Baik, hingga sore hari ini bagaimana Pak evaluasinya Pak? Apakah masih ada warga yang tertangkap nekat mudik dan seperti apa Pak sanksinya Pak? Ya, sore ini ya saya kudang juga di pos tempat pencegahan masyarakat yang tetap bikin mudik Di Cikarang Barat Nah, evaluasi kita mulai dari pukul 00 tadi malam sampai sekarang Memang volume kendaraan ini banyak mengalami penurunan Kendaraan didominasi kendaraan logistik atau barang Yang memang itu normal berjalan Untuk kendaraan penumpang ini memang jauh berkurang Dan sudah kita lakukan pencegahan atau antisipasi bagi saudara kita yang tetap ingin mudik Sehingga kita lakukan dengan cara kita kembalikan atau kita putar balik Untuk hari ini saja dari Gitol Cikarang Barat Ya, dari arah Jakarta, Jawa ini bisa kita kembalikan sebanyak 700 Kemudian yang mengarah ke Sumatera di Gitol Cikupa Itu bisa kita kembalikan di Gitol Cikupa Karena ini kurang lebih ada 1000 kendaraan yang kita putar balik Ini yang di sini, belum yang di Cilenye, yang di Jawa Tengah, di Jawa Timur Masih banyak lagi yang bisa kita cegah Dan tentunya kita juga tetap mengakomodir kepentingan masyarakat yang non-mudik Misalnya ada kedukaan, ada kesembarannya saat dikeras, persalinan, amir, berubah Jadi tetap kita akomodir tentunya dengan syarat sesuai SD Satgas COVID-19 no.13 Dilampiri dengan perizinan Yang ditandatangani atau diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah Termasuk juga surat bebas COVID-19 Apalagi itu PCR, Dinos, diabetes antigen Ini memang benar-benar kita harus seleksi Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 Untuk keselamatan kita semuanya Baik, Pak Rudy ini kan masih saja ada masyarakat Mungkin warga yang istilahnya iseng-iseng berhadiah Mencoba-coba untuk mencoba mudik Dengan harapan lolos dari pengawasan petugas Nah sebenarnya apa saja sanksinya untuk para pemudik sih Pak Dari yang ringan kemudian sampai yang berat seperti apa Pak Ini mungkin masyarakat perlu tahu Pak Ya, tindakan kita di lapangan tentunya tetap Ya, secara persuasif, humanis, dan pentedas Ya, dari mulai sanksih kita putar balikan tadi Kita kembalikan, ya tapi kalau ada pelanggaran Lalu lintas lainnya, misalnya Perk pendaraan barang di wawanan penumpang Ini tentunya akan kita lakukan penindakan Sesuai prosedur, ya Penumpangnya kita turunkan Tadi kita fasilitasi untuk dikembalikan Dengan kendaraan yang sudah disediakan Namun pelanggarannya tetap kita tilang Kemudian juga kendaraannya kita cita dulu Termasuk travel-travel gelap juga demikian Dan sudah banyak yang kita lakukan penyitaan Dan seperti itu Khususnya travel gelap yang sangat merugikan, ya Masyarakat, ya Apalagi ini sangat mengambilkan protokol kesehatan, ya Setelah kita cek, gitu, penemangnya perisa-perisaan, ya Ini bersama sekali tidak menutup kesehatan Ya, ini kita lakukan penindakan dengan tegas, ya Di seluruh kolda, ya Utamanya kolda sumsel sampai ke Bali Ini melakukan hal yang sama Dan mudah-mudahan, ya Ini masyarakat dengan melihat situasi seperti ini Akan mengurungkan Pak Rudy, mohon maaf Baik, ditahan sebentar Pak Rudy, kita akan melihat langsung bagaimana situasi terkini Bersama rekan saya yang sudah berada di lapangan Khususnya di jalur-jalur mudik Sudah ada Ardi di sana Ardi, seperti apa situasinya saat ini di lapangan? Saat ini memang Dari tadi kami memang melihat banyak penyekatan Yang dilakukan oleh aparat gabungan Namun, saya ingin menceritakan sedikit bahwa Hari ini kami menelusuri bahwa Jalur tikus, memang jalur yang digunakan oleh para pembudik ini Kami bisa lolos Bahkan hingga Kabupaten Purwakar Padapi Baik, Ardi Sudah titik mana saja Anda telusuri pada hari ini? Pada hari ini kami menelusuri titik mulai dari jalur Kalimalang, Jakarta Timur Terus sampai di Sikarang Timur, Kabupaten Bekasi Dan masuk ke Kabupaten Karawang Hingga masuk juga ke Kabupaten Purwakarta Di mana memang tadi ada beberapa pos penyekatan yang dilakukan oleh aparat gabungan Namun, kami tetap dapat melintasi penyekatan tersebut Dan tanpa harus diperiksa oleh para petugas Davi Baik, baik Terima kasih Ardi atas laporan Anda Dan saya ingin kembali ke Pak Rudi Pak Rudi, tadi rekan kami di lapangan mengatakan bahwa Masih ada di beberapa titik Khususnya menjadi jalur alternatif bagi para pemudik Yang mereka bisa lolos Seperti apa sebenarnya Pak Mapping untuk pengawasan di jalur-jalur tikus ini Seperti itu Ya, kita sudah lakukan Titik-titik penyekatan sudah kita lakukan Untuk dilakukan peperiksaan Mungkin tadi melintas itu kebetulan juga Karena dilihat situasional Situasional itu dalam kondisi yang lengang Ini dilepas dulu Kemudian nanti begitu ada penambahan ponuma Dilakukan peperiksaan lagi Jadi situasional Dan ini jumlah Pos penyekatan cukup banyak ya Kalau memang tadi Pas Rulus lolos di situ Mungkin diberikutnya akan lolos Dan alternatif terakhir itu Kalau lolos sampai di tujuan akhir Itu pasti yang nanti akan di karantina Karena memang sesuai dengan SE Satgas Kemudian juga Permenghub Kemudian BPKM Mikro Ini Orang yang datang Itu pasti akan terbantau Terawasi Dan akan dilakukan Karantina Selama 5 kali 20 jam Intinya Demikian Jadi perlu kesadaran kita Baik Artinya Sanksinya sudah ada Dan jelas Pak ya Mudah-mudahan ini bisa dimengerti bersama Khususnya bagi para masyarakat Yang ini mudik Terima kasih Pak Rudi Antarik Sudah bergabung bersama kami Di I News Hore Selamat menikmati